Intro Bobby Clark diburu banyak klub, masa depannya di Liverpool dipertanyakan. Pemain muda Liverpool, Bobby Clark, menarik minat sejumlah klub di Inggris dan luar Inggris, termasuk tim baru Pepit Leagers, RB Salzburg. Clark menikmati musim terobosan terakhirnya dengan membuat 12 penampilan di tim utama, termasuk 3 kali sebagai starter. Pemain berusia 19 tahun ini juga menjadi pemain reguler di squad Matchday pada paruh kedua musim ini dan mencetak gol senior pertamanya dalam kemenangan 6, 1 melawan Sparta-Prague. Meski Liverpool kini ditangani oleh pelatih baru, Arne Slott, hal ini tidak menyurutkan prospek Clark di klub. Slott dikenal memiliki keyakinan yang kuat terhadap pemain muda. Namun, perkembangan Clark mungkin akan lebih baik jika ia menghabiskan musim 2024-2025 dengan status pinjaman, yang bisa memberinya lebih banyak kesempatan sebagai starter. Menurut laporan dari Louis Staley di Daily Mail, setidaknya ada tiga klub yang tertarik pada Bobby Clark. Mereka adalah tim Championship, Norwich dan dua tim milik Red Bull, RB Leipzig dan Salzburg. Salzburg kini dilatih oleh Leagers, yang pernah menjadi asisten mener di Liverpool. Leagers, yang baru memulai pramusim dengan Salzburg, menyatakan keinginannya untuk bekerja dengan bakat-bakat muda dan pemain yang ingin mengambil langkah berikutnya. Pelatih asal Belanda itu menambahkan bahwa Salzburg akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk merekrut pemain berbakat. Leagers memiliki ketertarikan khusus terhadap Clark, yang beberapa kali dipujinya saat masih di Liverpool. Selain itu, Vitor Matos, yang kini menjadi asisten Leagers di Salzburg, memainkan peran penting dalam perkembangan Clark dari Akademi Ketim Utama. Hubungan baik antara Terets dan Salzburg membuat negosiasi untuk pinjaman Clark menjadi lebih mudah. Jadi target Barcelona, apakah Liverpool bakal melepas Luis Dias? Luis Dias sudah lama menjadi target utama Barcelona. Dirinya masih terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2027. Terets dikabarkan tak menutup peluang untuk melepas. Luis Dias menjadi target utama Barcelona meski masih terikat kontrak sampai tahun 2027 dengan Liverpool. Kini Terets dikabarkan bakal melepasnya. Spekulasi soal masa depan Luis Dias menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir, sudah menjadi rahasia umum jika dirinya memang jadi target utama Barcelona. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Luis Dias memang bukan hal mustahil. Meski masih terikat kontrak jangka panjang, hengkangnya Jurgen Klopp berpeluang membuat para pemain Liverpool juga melakukan hal serupa. Belum lagi dalam beberapa kesempatan Dias juga sempat mengungkapkan keinginan berkarir di. Spanyol, Liverpool sepertinya memang sama sekali tak keberatan untuk melepas Luis Dias, pasalnya menurut laporan terbaru dari Football Espana, patut ditunggu keputusan apa yang akhirnya bakal diambil Luis Dias, namun sepertinya dia akan lebih dulu fokus untuk membantu Columbia yang tengah berlaga di Copa America 2024. Mainz tunggu kepastian Liverpool untuk transfer Sepp van den Berri. Back Liverpool, Sepp van den Berri, menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini setelah banyak klub menunjukkan minat untuk mengontraknya. Di antara peminat tersebut, klub Bundesliga, Mainz sangat ingin segera menyelesaikan kesepakatan. Menurut laporan dari Tiss Is Enfield, back muda asal Belanda ini dihargai 20 juta pound sterling. Brentford, Southampton, dan Mainz menjadi klub-klub yang tertarik. Sejak terakhir kali bermain untuk Liverpool pada tahun 2020, van den Berri telah dipinjamkan ke beberapa klub. Dalam wawancara baru-baru ini dengan The Telegraph, ia mengungkapkan bahwa meskipun Liverpool belum menunjukkan kepercayaan penuh padanya, klub masih ingin mempertahankannya. Christian Heidel, dalam wawancara dengan Sky Deutschland, memberikan informasi mengenai situasi Sepp van den Berri yang dipengaruhi oleh pemain Liverpool lainnya. Klub ingin van den Berri kembali sebelum membuat keputusan akhir tentang masa depannya, karena pelatih baru Arne Slott ingin melihat sebanyak mungkin pemain sejak awal. Meskipun van den Berri diperkirakan akan pindah, waktu kesepakatan akan bergantung pada keinginan Liverpool. Heidel menambahkan, Sepp telah menjelaskan bahwa ia sangat ingin bertahan di Mainz. Kami sangat ingin mempertahankannya, sekarang Liverpool juga harus ikut ke dalam permainan ini. Kami memberi Liverpool waktu dan kami meluangkan waktu. Liverpool siap tawarkan 1 triliun rupiah plus bintang, kelas dunia. Liverpool siap menguji coba dengan tawaran uang tunai plus pemain untuk Anthony Gordon yang akan menghasilkan 50 juta pound sterling, 1 triliun rupiah, dan keeper Chaumhin ke leher menuju ke Newcastle, Thea Amtal telah mengetahui. Ketertarikan Liverpool terhadap pemain sayap lincah Gordon adalah nyata, meskipun Treds kurang berminat pada kesepakatan yang diajukan Newcastle baru-baru ini. The Magpies menawarkan Gordon ke Liverpool dalam suatu langkah yang juga akan membuat back tengah jarel kuansah dan jumlah yang tidak diungkapkan pindah ke arah lain. Newcastle berupaya mengumpulkan dana untuk menyelesaikan permasalahan PSR mereka sebelum batas waktu 30 Juni. Gordon dikabarkan terbuka untuk kembali ke Merseyside dengan bergabung dengan Liverpool dan Thea Amtal telah diberitahu bahwa Treds sedang mempersiapkan proposal mereka sendiri. Liverpool bersiap menggiurkan tawaran Anthony Gordon. Kami memahami Treds siap mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound dan juga menyertakan keeper cadangan Chaumhin ke leher untuk mempermanis kesepakatan. Liverpool dilaporkan menghargai pemain internasional Republik Irlandia itu dalam kisaran 25 pound juta 35 juta, yang berarti total biaya tawaran akan bernilai 75 pound juta 85 juta. Sementara Gordon ditawari ke Liverpool, Meneer Eddie Howe tidak terlalu senang dengan kemungkinan kehilangan pemain sayap bintangnya. Keputusan menawarkan Gordon ke Treds dibuat terutama dalam rangka mematuhi regulasi PSR, masih harus dilihat apa tanggapan Newcastle jika Liverpool berhasil mendatangkan 50 juta pound plus tawaran ke leher. Keterlibatan ke leher bisa menjadi hal yang penting. Newcastle dipahami sedang mencari keeper untuk menantang Nick Pope dan ke leher bersinar selama 26 penampilannya musim lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!